Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Novaladi dari kelas 12B Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia 1. Konferensi Asia Afrika, KAA Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika diawali dari Ide Soekarno Yang disampaikan oleh Alisastro Amijojo pada konferensi Kolombo Ide nya datang karena setelah perang dunia ke-2 Banyak negara yang masih bersetegang karena adanya blok barat dan blok timur Di konferensi Kolombo serangka pemikiran membuat KAA menjadi bahan pembicaraan utama Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya konferensi Bogor Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan Yaitu 1. Mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955 2. Menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor 3. Menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung Dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harja Dinata Seorang gubernur Jawa Barat Dari 25 negara yang diundang Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir Karena masih diserang oleh penjajah Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 Dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA Agenda dalam konferensi Asia Afrika ini antar lain Membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memanjukan perdamaian dunia Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radio Activity, dan Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation Dokumen deklarasi on the Promotion of World Peace and Cooperation inilah yang kemudian dikenal dengan sebagai dasar sila Bandung 2. Misi Garuda Koningin Garuda atau pasukan Garuda yaitu pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia TNI Yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian negara lain Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956 Saat itu Inggris, Perancis, dan Israel meluncurkan serangan gabungan terhadap Mesir Sehingga menimbulkan perdebatan antar negara-negara lainnya Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Perason, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah Usul ini disetujui pada tanggal 5 November 1956 United Nations Emergency Force yaitu UNEF Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF Indonesia telah mengirimkan misi Garuda I sampai misi Garuda 26 C2 Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016 Indonesia menjadi kontributor terbesar ke 10 pasukan pemelihara perdamaian PBB dari 124 negara Saat itu, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personil TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengutamakan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personil TNI dan Polri 3. Deklarasi Juanda Deklarasi Juanda disetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaja pada tanggal 13 Desember 1957 Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pemimpin Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 Yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zinen Maritim Keringen Ordonanti yaitu Ordinasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya Akhirnya melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 milik laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional Melalui konvensi hukum laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea yang diadakan oleh PBB Deklarasi Juanda baru dapat diterima dunia internasional setelah ditetapkan dalam konvensi hukum laut yang ketiga PBB di Montego Bay, Jamaica pada tahun 1982 Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan azas negara kepulauan 4. Negara Non-Block, GNB Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya Amerika dengan haluan liberal kapitalis dan Rusia dengan aliran sosialis komunis Banyak negara yang tidak ingin tergabung dalam dua aliran ini Akhirnya membuat gerakan non-block, yaitu GNB Untuk merealisasikan beberapa poin dalam dasar silam Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara Pada tanggal 1-6 September 1961, diadakan konvensi tingkat tinggi KTT di Bogart, Yugoslavia Dalam KTT di Bogart, inilah didirikan GNB yang diprakarsai oleh lima negara Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir Beberapa tujuan dari dibentuknya gerakan non-block antara lain 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mengwujudkan pembangunan ekonomi dan sosial Tujuan dari GNB juga tercantum dalam deklarasi Havana tahun 1979 Yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas imperatorial, dan keamanan dari negara-negara non-block Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, akertait, zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi Selain sebagai negara pelopor berdiri GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut Di antaranya, 1. Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal tergagasnya GNB 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT Ketiga, menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke-10 Yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor Sekian dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh